Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih, untuk sama-sama kita unboxing pada video kita kali ini ya. Namun, barang yang akan saya unboxing dan saya review, bukan merepukkan sebuah drone, melainkan apa itu? Saksikan terus video ini sampai habis, oke? Ya, ini dia barang yang saya terima pada hari ini. Ukurannya kecil, mungkin hanya sekitar 20 x 15 cm. Begitu, langsung saja kita unboxing. Dan ini dia, dia barangnya. Terada. Barang yang saya beli kali ini merupakan sebuah headlamp atau center kepala dengan merek atau tipe HY8878. Ini merupakan produk Cina yang belum di-rebranding atau diberikan merek ya. Ciri khasnya pabrikan di Cina sana, mereka itu sering membuat produk berupa UIM yang kemudian mereknya bisa di-labeli sesuai dengan permintaan pesanan ya. Bisa jadi di Indonesia menjadi ProBest atau Kawachi dan lain-lain. Tapi semuanya itu sama saja buatan Cina. Oke, saya mendapat kemasan di packing plastik begini ya. Kelihatannya kok di sini ada retakan sedikit nih. Mungkin waktu dipengiriman atau entah sudah dari pengirimnya sudah begini, nggak tahu. Mudah-mudahan dalamnya tidak apa-apa ya. Oh iya, mengenai harganya saya tampilkan di pojok sebelah sini seperti biasa. Ini langsung di-initnya. Oke, apa saja yang saya peroleh ya. Pertama kali kita memperoleh ini strap kepalanya. Kemudian sebuah adapter charger dengan ujung konektor berupa konektor DC. Nanti kita coba. Dan kosong unitnya itu sendiri. Produk yang saya beli ini merupakan senter yang ditempelkan di kepala ya. Artinya untuk biasanya pekerja tambang atau pendaki gunung yang membutuhkan penerangan tanpa perlu memegang di tangan ya. Namun demikian tentu saja kita bisa menggunakan ini dengan digenggam seperti ini ya. Oke, kita langsung saja refuse. Dimulai dari depan. Untuk penutup depannya ini. Terbuat dari plastik mica bukan kaca. Dengan diameter. Kira-kira diameter luarnya 8 cm ya. Kemudian begitu dipasang di kepala. Ini bisa kita atur kemiringannya. Oke, di bagian bawah seperti kita lihat disini ada konektor untuk chargernya. Dan penutupnya berupa karet begini. Supaya tidak masuk air. Dan disebelahnya merupakan saklarnya yang difungsikan dengan menekannya. Wow. Jadi center ini mempunyai fungsi pertama. Ini bukan SOS ya. Melainkan seperti kerap kedip begitu. Kemudian ini yang paling terang. Dan ini yang redup. Jadi ada 3 mode ya. Untuk mengganti modenya dengan menekan setengah saja. Mode terang. Mode redup. Dan mode flicker. Atau berkelap lip. Oke. Di bagian bawahnya ini tertulis. High power 100 Watt. Ya. Untuk ukuran 100 Watt. Center kepala ini. Saya dapatkan dengan harga yang relatif cukup murah. Sekitar 50 ribuan. Cuma apakah benar ini 100 Watt? Saya kurang tahu ya. Saya tidak punya alat untuk mengukur kekuatan cahaya dan mengkonversinya dalam satuan Watt ya. Tertulis Strong Light Rechargeable Heading HY8878. Ini mereknya saya kurang tahu. Kurang jelas ya. Hanya tertulis tipe HY8878. Tanpa merek apa-apa. Tanpa apa. Begitu ya. Oke. Kemudian di sekelilingnya ini. Di tiga sudut ini ada cantelan untuk memasang tali ikat kepala ini. Dan kemudian pada bagian yang menempel ke kepala atau ke jidat kita. Tertempel lapisan semacam karet lunak begini. Supaya terasa nyaman di kepala kita ya. Kalau menurut sellernya kapasitas baterai yang terpasang pada center ini sebesar 3000 mAh ya. Dan maksimal menyala terus-menerusnya bisa 12 jam. Charger yang diberikan di dalam paketnya berupa charger yang bisa mengeluarkan voltase berupa DC sebesar 4,2V dengan toleransi 0,5V dan dengan daya output 500 mAh. Langsung kita uji ketepatan voltase dari charger ini. Ya disana bisa terlihat sebesar 4,22V. Untuk mengisi baterai dari center ini pelaksanannya cukup mudah. Cukup pasang adapter pada jela-jela PLN. Dan kemudian ujung adapternya kita tancapkan di lubang power yang ada di bawah center. Seperti ini. Pada saat pengisian, lampu indikator pada adapternya akan berwarna merah. Dan ketika nanti sudah penuh, lampu ini akan berubah menjadi hijau. Untuk pemasangan tali kepala atau head strap dilakukan cukup dengan menyisipkan tali kepala ini pada lubang-lubang sekat yang telah tersedia. Berat center kepala ini dalam keadaan terpasang head strapnya adalah sekitar 151 gram. Sifat pencahayaan dari lampu center ini bersifat menyorot ke satu titik atau fokus dan tidak menyebar. Oke, seberapa terang daya center ini kita bisa lihat di pengujian berikutnya. Baik, kita akan mulai percobaan terhadap center ini. Dengan kondisi saya akan rekam dengan kamera saya apa adanya. Tanpa saya ubah atau saya edit kecerahan dan color gradingnya ya. Pertama saya coba center ini di gang yang ada di samping rumah saya. Nah, ini gangnya gelap jika center tidak saya hidupkan ya. Jarak dari tempat saya berdiri sampai ke ujung pol yang warna putih itu jaraknya sekitar 20 meter. Namun karena center ini juga mempunyai pembiarasan cahaya ke sekelilingnya, maka dinding-dinding di sampingnya juga ikut terang ya. Kemudian saya coba center ini di lapangan bola tabelan. Saya saat ini berdiri di tiang gawang di satu sisi. Kemudian center saya sorot ke sisi seberangnya. Standarnya lapangan sepak bola dan berdasarkan google map juga. Jarak antara gawang itu 100 meter kira-kira. Kemudian saya coba arahkan sorotan center ke gedung yang berada di belakang dari tiang gawang seberang. Yaitu gedung kompleks Kecamatan Pabelan, kalau nggak salah. Ini saya bisa tangkap. Berdasarkan google map, jarak dari tempat saya berdiri ke titik sana itu berjarak sekitar 140 meter. Dan center ini masih bisa menjangkau nya ya. Dari pengamatan saya, center ini sebenarnya lebih terang daripada video yang saya rekam ya. Mungkin ini berkaitan dengan keterbatasan sensitivitas kamera video saya ya. Oleh sebab itu, sebagai perbandingan, saya juga ambil foto still atau foto diam ya, bukan video. Untuk menggambarkan kira-kira seperti apa visualisasi dari cahaya centernya yang tampak sesungguhnya. Seperti inilah unjuk kerja center kepala HY8878 saat saya menyorot ke arah tiang gawang yang ada di seberang lapangan. Foto ini lebih mendekati situasi aslinya, karena kamera saya tampaknya lebih sensitif saat mengambil gambar ketimbang saat merekam video. Kita bisa lihat sorot cahayanya lebih tebal dan lebih jelas. Kemudian saya coba arahkan center ini pada sebuah tiang BTS yang berjarak sekitar 340 meter dari tempat saya berdiri. Namun tampaknya cahaya center ini tidak cukup kuat untuk menjangkaunya. Pada foto terlihat sorotan cahaya center ini masih menjangkau pohon yang posisinya berada di antara tempat saya berdiri dengan tiang BTS tersebut. Oke, sebagai penutup, penilaian saya dengan harga sekitar Rp 50.000an, center kepala HY8878 ini masih worth it lah. Sorotan cahayanya cukup tebal dan masih bisa menjangkau jarak hingga 140 meteran. Tentunya jangan bandingkan center ini dengan center-center high-end ya, seperti nightcore, S-beam, Imalen, dan lain-lainnya. Yang harganya bisa sampai jutaan rupiah. Seperti pepatah bilang, ada rupa ada harga. Jadi demikian saja dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi acuan bagi Anda yang sedang berencana membeli center murah meriah namun dengan kemampuan yang memadai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.